Bangkitkan perekonomian khususnya industri pariwisata dan UMKM, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno meresmikan Desa Wisata yang ada di kawasan wisata Tugu Utara Puncak Cisarwa Bogor. Dalam acara peresmian ini, Sandiaga Uno mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangkitkan kembali wisata yang ada di Indonesia meski saat ini masih pandemi. Namun demikian Sandiaga tetap optimis untuk membangkitkan ekonomi wisata agar masyarakat khususnya mereka yang memiliki mata pencarian di sekitar tempat wisata untuk bangkit dan selama mematuhi protokol kesehatan, Sandiaga meminta pelaku bisnis wisata untuk tetap sabar. Desa wisata Tugu Selatan terus berbenah diri dan hari ini puji syukur keadaan Allah SWT, Pak Kadis, Pak Kadis, mana Pak Kadisnya? Pak Kamat, ayo? Kita meresmikan pusat jajanan kuliner tempat landing BUMDES Desa Tugu Selatan. Harapannya kita ada tiga. Pertama, bahwa desa wisata ini simbol kebangkitan ekonomi nasional. Kedua, kita harus tingkatkan keterampilan dari masyarakat karena terpaksa COVID-19 kita harus berinovasi. Jadi tadi Aak sudah ngajarin bagaimana menciptakan konten-konten. Dan konten-konten kreatif ini kita harapkan bisa meningkatkan kunjungan ke desa wisata Tugu Selatan. Ketiga, dan ini terakhir, pemerintah ingin memberikan program yang betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Hal ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangkirkan kembali wisata, terutama saat Sandiaga Uno menggandeng para artis. Dan pada kesempatan ini, Raffi Ahmad, yang dikenal dengan sebutan Sultan ini, diajak untuk turut mempromosikan objek wisata. Diharapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, serta kalangan artis sektor para wisata Indonesia dapat pulih kembali setelah setahun lebih mengalami masa keterperukan akibat pandemi, yang mengharuskan sejumlah tempat wisata untuk tutup. Namun kali ini para wisata boleh dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan, serta mengurangi jumlah kapasitas objek wisata agar tidak menyebabkan kerumunan. Dari Bogor, Cesarwa, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.